Udah ya, ayah gue dulu ya, adadah Nah, kalau yang punya anak kecil di rumah, kayaknya pada pernah ngerasain nih hal yang seperti tadi Memang nih, rasanya sedikit kesel ya, yang tadinya semangat, pengen gue, tiba-tiba lihat anak kita nangis Jadi gak tega, ninggalinnya, dan malah gak jadi gue Nah, biar kita senang, bisa gue, dan anaknya juga ikut senang Maka saya inisiatif nih, browsing di internet, cari solusi yang kira-kiranya bisa menyenangkan keduanya nih Baik anak maupun ayahnya Maka ketemulah produk yang satu ini nih, tuan gue Dan langsung aja nih, kita meluncur ke website-nya Dan ternyata, setelah ke website-nya, untuk produk yang satu ini harganya lumayan tinggi nih kawan-kawan Nah, jadi otomatis nih, mengurungkan niat untuk membeli produk tersebut Nah, dan gak menyerah begitu saja, saya pembrowsing mencari produk yang serupa seperti ini nih Tapi harganya lebih terjangkau Nah, dan ternyata betul aja nih, banyak yang menjual barang seperti ini di online store Tapi ternyata barangnya untuk anak bayi nih, atau untuk anak-anak yang dibawa umur 2 tahun nih kawan-kawan Jadi rasanya kurang dapat feelnya nih Nah, yang saya kepengen adalah boncengan untuk sepeda MTB seperti ini Yang posisinya berada di depan, tetapi tidak terlalu, ya bisa dibilang seperti baby chair Nah, karena anaknya juga udah gak kecil-kecil kali nih kawan-kawan Nah, karena itu nih, saya kepengen boncengan seperti yang di awal tadi Tetapi harganya yang terjangkau nih kawan-kawan Gak ketemu di online store, malah ketemu di Facebook nih kawan-kawan Saya nemu barang yang saya cari-cari nih Dan ini dia nih, barangnya yang kita beli dari kawan-kawan kita yang tadi Nah, jadi dari kawan-kawan kita yang tadi, kita membeli boncengan ini dengan harga Rp150.000 Tapi tanpa bangkunya nih kawan-kawan Nah, kalau dilihat dari build quality-nya, boncengan ini cukup kokoh nih kawan-kawan Besi yang digunakan juga cukup tebal Dan yang kerennya lagi, di bagian dalamnya udah ada gusah nih Jadi kita gak usah takut kalau frame-nya bakal lecet Selanjutnya, langsung aja nih Kita pasang produk ini ke MTB kita Nah, untuk pemasangannya cukup mudah nih Tinggal dibuka aja baut yang di sini dan di bawahnya yang ini Lalu tinggal kita masukin nih Ke frame dan disesuaikan aja nih Sama jarak handleboard kita Nah, setelah dimasukin, tinggal dikunci lagi Nah, setelah itu udah deh Tinggal kita naikin anaknya dan langsung goes nih Nah, kira-kira gimana nih ekspresi anaknya Kalau kita bawa goes dengan boncengan seperti ini nih Kira-kira, kira-kira-kira Nah, ternyata pas dibawa Di anak kayaknya nyaman-nyaman aja tuh Udah, jadi diri Aduh, sabun diri Nggak mau besuka Mereka, kamu boleh, kan? Kira-kira, parah Kira-kira Nah, kalau menurut saya sih, boncengan seperti ini tuh boncengan yang paling pas nih untuk anak umuran di atas 2 tahun setengah nih kawan gue karena dia bisa merasakan feelnya riding sepeda seperti yang kita rasakan nih kawan gue dan tentunya karena posisinya di depan dan kita bisa melihat anaknya langsung dan menjaganya nih jadi lebih safety dan kira-kira gimana nih menurut kawan gue di rumah apakah boncengan seperti ini worth it nggak untuk kita beli silahkan kasih pendapatnya di kolom komentar nih dan sekian dulu video dari saya jangan lupa nih jika suka dengan video ini klik like dan subscribe sampai jumpa